Respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme Nah, kenapa sih munculnya kolonialisme dan imperialisme itu bisa ada? Itu semua berawal dari konsep 3G Yaitu goal, glory, dan gospel Nah, ada peristiwa yang menandakan adanya goal pertama Yaitu jatuhnya Jatuhnya Konstantinopel ke tangan muslim Membuat pasar rempah-rempah dari bangsa barat itu hilang ketika jatuhnya Konstantinopel ke tangan muslim Sehingga harus mencari pusat rempah-rempah langsung ke tempat penghasil rempah-rempah tersebut Karena Konstantinopelnya itu sudah ditutup ketika jatuh ke tangan muslim Yang kedua ada glory Itu ditandai peristiwanya ditemukannya kompas di Eropa oleh Peregrinus yang merupakan orang Perancis Sejak saat itu membuat kompas berkembang di Eropa dan akhirnya dikembangkan juga penemuan dari Peregrinus itu oleh Sir Edmund Halley Asal negara Inggris Sehingga Temukanlah kompas magnetik yang sering digunakan bagi para pelaut untuk sekarang Nah, dengan ditemukannya kompas itu memudahkan untuk berlayar Sekaligus membuka jalan untuk membuktikan karena adanya anggapan apakah bumi itu bulat atau datar Ketika ada gospel Itu ditandai peristiwa gospel ini ketika bangsa muslim Mor Itu menyerah dan terusir dari negara Spanyol dan Portugis Sehingga sebagai akhirnya kekuasaan Islam di Eropa Nah, kelahan bangsa Mor ini lewat peran dari Raja Ferdinand dan Ratu Isabella Membuat bangsa Kristen itu kembali berkuasa di Eropa setelah bangsa Mor ini terusir Nah, dengan adanya peristiwa tersebut Itu menjadi motivasi bagi bangsa Kristen untuk melakukan Kristenisasi ke seluruh dunia Dari peristiwa 3G yaitu Glory, Gold, dan Gospel Itu memunculkan dua hal penting Pertama tokoh dalam melakukan kolonialisme yaitu adalah bangsa penjajah Dan kegiatannya itu adalah kolonialisme dan imperialisme tersebut Persaingan menguasai wilayah Indonesia Kedatangan bangsa barat di Indonesia itu diawali dengan negara Portugis Portugis pertama kali datang ke Indonesia itu di Ternate Melalui Antonio de Abreu dan Francisco Serau Pada tahun 512 Kedatangan mereka disambut baik Karena mengadakan hubungan dagang dengan rakyat setempat Dan membantu rakyat Ternate untuk berperang melawan rakyat Tidore Yang pada waktu itu sedang mengalami hubungan yang tidak baik Dan dimanfaatkan oleh Portugis untuk menanamkan pengaruhnya di Ternate Negara kedua adalah negara Spanyol Spanyol pertama kali datang ke Indonesia Yaitu tepatnya ke wilayah Ternate Yang merupakan wilayah Maluku Melalui Sebastian Delcano Pada tahun 1521 Sama halnya dengan Portugis Kedatangan Spanyol juga mendapatkan respon baik Karena bangsa Spanyol itu mengadakan hubungan dagang Dengan rakyat setempat Dan juga membantu rakyat Tidore Untuk melawan Ternate Jadi keadaan yang tidak baik Antara Ternate sama Tidore Itu dimanfaatkan oleh dua bangsa penjajah Untuk sama-sama menanamkan pengaruhnya di dua wilayah tersebut Dan bisa masuk di negara Indonesia Negara ketiga ada Belanda Belanda itu adalah negara yang paling lama menjajah negara Indonesia Belanda pertama kali datang ke Indonesia Itu dibanten melalui Cornelis de Houtman Pada tahun 1596 Namun kedatangan bangsa Belanda Awalnya itu tidak mendapatkan respon baik Dikarenakan sikap dari orang Belanda tersebut Sehingga pada waktu itu belum bisa menaruh pengaruhnya di Banten Barulah dalam rombongan yang kedua Bangsa Belanda bisa menanamkan pengaruhnya di Banten Sehingga bisa menjajah negara Indonesia Dengan waktu yang lama Kemudian jalannya persaingan menguasai negara Indonesia Itu pertama dengan adanya peristiwa perjanjian Sarangosa Pada tahun 1529 Yang membagi kekuasaan antara dua negara Yaitu Semana sama Portugis Sehingga Spanyol itu kekuasanya di Filipina Dan Portugis itu di Maluku Itu karena awalnya ada perjanjian Tordesilas Namun dilanggar oleh kedua negara tersebut Sehingga membuat Spanyol tersingkir dari negara Indonesia Kemudian pada tahun 1605 Belanda berhasil mengalahkan kekuasaan Portugis di Maluku Setelah pertahanan Portugis di Ambon Itu diserang oleh VOC Dan berhasil mengalahkan Portugis di daerah Maluku Sehingga membuat Portugis tersingkir dari negara Indonesia Sehingga menyisakan Belanda yang menguasai negara Indonesia Kemudian respon bangsa Indonesia Terhadap kolonialisme dan imperialisme Pertama di bidang politik Kebijakan kolonialismenya Ada politik etis Yaitu politik balas budi Karena orang Indonesia sudah berjasa Dalam membangun pemerintahan kolonial Belanda Kemudian pembentukan Floksat Yaitu adalah Dewan Rakyat Bagi rakyat Indonesia di pemerintahan kolonial Kemudian dampaknya bagi rakyat Membuat orang Indonesia Itu dipimpin oleh orang asing Dengan sistem pemerintahan kolonial Belanda Dan menghapus sistem kerajaan Yang sebelumnya sudah berlaku di Indonesia Responnya dalam politik Itu pertama dengan pendirian organisasi Indonesia Parti Ditirikan oleh tiga serangkai Yaitu Ki Hajar Dewantara Dr. Cipto Mangunkusumo Dawes Dekker Yang bergerak di bidang politik Dengan melawan kebijakan-kebijakan kolonial Yang menyimpang Misalnya kebijakan perayaan kemerdekaan Belanda Yang direyakan justru di negara Indonesia Yang dikritik keras oleh Indonesia Petisi Parti melalui Ki Hajar Dewantara Yang kedua itu adalah didirikannya PNI Oleh Insinyur Soekarno Untuk menanamkan paham nasionalisme Ke seluruh rakyat di Indonesia Ketiga ada petisi Sutarjo Yang dibuat oleh Mr. Sutarjo Untuk mengkritik kebijakan kolonial Dan meminta pendirian negara dominion Negara yang berdeka Tetapi masih dalam status negara bangunan Untuk memperjuangkan demokrasi di Indonesia pada waktu itu Kedua di bidang ekonomi Kebijakan kolonialismenya Itu pertama adalah di Kurtus Telso Yaitu pajak tanam paksa Kedua ada pelayaran wali Yaitu pelayaran yang dilakukan Untuk mengawasi wilayah Indonesia Ketiga adalah rentek Yaitu berupa pajak Nah, dampaknya bagi rakyat Membuat pertama para pedagang Diribikan akibat adanya monopoli Musa Barat Kedua petani tidak mendapatkan keuntungan Dan mendapatkan beban Untuk menanam tanaman kolonial Responnya dalam bidang ekonomi Pertama Perlawanan Sultan Ageng Tirta Yasa Yang berasal dari Banten Melakukan perlawanan Karena monopoli bangsa Barat Itu merungkikan orang Banten Sehingga melakukan perlawanan Dengan bentuk Merampas kapal dagang Belanda Dan menghancurkan perkebunan Keperkebunan milik orang Belanda Yang kedua Perlawanan Kapitan Patimura Yang berasal dari Maluku Melakukan perlawanan Karena pajak land rentek Yang merungkikan bagi rakyat Maluku Nah, cara perlawanannya itu Dilakukan dengan menyerang Benteng-benteng milik orang Belanda Yang ketiga Ada perlawanan Sultan Agung Mataram Berasal dari Kerajaan Mataram Melakukan perlawanan Dikarenakan Keberadaan bangsa Belanda Di Batavia Itu merungkikan rakyat Batavia Dan Kerajaan Mataram Bentuk perlawanannya itu Dilakukan dengan mengadakan perang langsung Dengan VOC Kemudian di bidang sosial budaya Kebijakan kolonialismenya Dengan menonaktifkan Surat kabar radikal terhadap pemerintah Jadi surat kabar yang mengkritik Pemijakan pemerintah kolonial itu ditutup Dampaknya bagi rakyat Pertama Munculnya akulturasi Antara kebudayaan Barat Dan budaya Indonesia Kemudian yang kedua Tidak adanya Kebebasan Berpendapat Antara masyarakat Terhadap pemerintah kolonial Belanda Responnya Dalam sosial budaya Itu pertama Munculnya seluat kabar Yang bersifat radikal Walaupun dilarang Karena sifatnya itu Memiliki rasa nasionalisme Pasti memunculkan rasa Untuk mengkritik pemerintah kolonial Salah satunya Suat kabar yang Mengkritik pemerintah kolonial Adalah The Express Dan Medan Priai Yang kedua Munculnya buku Maxa Flar Buku yang Muncul Karena Kerja paksa Yang diterapkan oleh Pemerintah kolonial Di negara Indonesia Buku ini Dibuat oleh Davos Dekker Yang merupakan Orang Melanda Yang keempat Di bidang pendidikan Kebijakan kolonialismenya Itu adanya perbedaan Dalam sistem pendidikan Antara bangsa pribumi Dan bangsa penjajah Dampaknya bagi rakyat Ketika lulus sekolah Nantinya Bangsa pribumi Itu hanya menjadi Tenaga bawahan Dari bangsa penjajah Jadi tidak akan Memiliki kedudukan yang tinggi Responnya dalam pendidikan Pertama didirikannya Sekolah Taman Siswa Sekolah yang didirikan Oleh Ki Hajar Dewantara Yang tujuannya itu Untuk memberikan pendidikan Tentang budaya Indonesia Dan rasa nasionalisme Yang tidak diberikan Di pendidikan sekolah Belanda Yang kedua Sekolah Kayu Tanam Sekolah yang didirikan Oleh Muhammad Saffei Tepatnya di wilayah Padang Untuk memberikan pendidikan Berupa Keterampilan kerja Yang tidak diberikan Di sekolah Belanda juga Yang ketiga Ada sekolah Muhammadiyah Sekolah yang didirikan Oleh Ki Haji Ahmad Dahlan Di Yogyakarta Untuk memberikan pendidikan Agama Islam Terima kasih kerana menonton!